Kepada sekolah gitu, gue minta gue pengen jadi IPA, gue dites lagi, dan ternyata gue bisa masuk IPA. Oh, oke. Pelajaran yang paling dibenci apa? Yang paling dibenci? Apa ya? Kimia kali ya. Oh, bisa sih! Mungkin masih kebetulan ya. Mungkin masih kebetulan ya. Sekarang gini, dibuat lebih susah? Oke. Tapi gimana sih caranya bisa nembak begitu? Kan gak keliatan kan? Gue udah pakai segala macam trik supaya dia gak bakal bisa ngeliat gue lah, gue majuin mobil yang mana gitu. Tetep, Mas Romy bilang itu adalah main games gitu. Jadi kayak semua ada di minds dan gue juga sampai sekarang sih gue gak ngerti gitu ya. Jadi gue gak ngerti kayak main games, main games. Kayak oke, gue tau bermain dengan pikiran. Tapi gimana cara lo bisa baca, tau gue warna ini tuh untuk ini, warna ini untuk ini. Gitu loh. Padahal gue udah random sih, cuman ya mungkin dia bisa bermain dengan pikiran gue. Gak ada kaca spion mobil kan. Ada drone. Pakai satelit, pakai satelit. Sekarang gini, majuin tiga. Jadi probability-nya lebih besar. Oke. Ya, majuin tiga. Ya. Majuin tiga kan, bisa begini. Ya, apapun variabelnya kan. Tapi sekarang cerita memori yang bener-bener kayaknya gak terlupakan. Bisa memalukan, bisa konyol, bisa lucu. Saya tutupin lagi ya. Oke. Mulai. Yang gak akan terlupakan, agak sedih sih, Sebih. Gak apa-apa, silahkan? Waktu gue umur enam tahun deh. Itu yang gak bakal pernah gue lupain sih. Karena pada saat umur enam tahun, kita belum tahu apa-apa kan. Tapi gue gak tahu kenapa pada saat gue umur enam tahun, gue udah tahu kalau nyokap gue itu meninggal gitu. Jadi, itu duka gue yang gak pernah gue lupain. Karena biasanya seumuran orang, enam tahun itu belum bisa mikir. Iya gak sih? Tapi gue gak tahu kenapa, pada saat itu gue nangis. Gue bisa merasakan nyokap gue memang udah pergi. Walaupun bokap gue bilang gak, mama lagi pergi. Mama lagi tidur, mama lagi ini. Kan dulu kita anak kecil suka digituin kan. Tapi ya, momen gue itu gue ngerasa, disitu kok gue udah ngerti ya tentang nyokap gue itu udah gak ada. Oke, boleh di-sharing gak meninggalnya kenapa, Ibu? Waktu itu, abis melahirin adik gue yang terakhir, mama tuh kena kanker rahim. Jadi, ya akhirnya gak bisa diobatin dan ya meninggalnya karena kanker sih. Hmm, I see. Oke. Dorong tiga mobil yang mana saja, mulai. Sudah? Sudah. Oke. Hmm, enam tahun ya? Enam tahun. Berarti adik masih bayi. Masih satu tahun. Berarti sense of individualismenya Akbar itu sudah terbentuk saat umur enam tahun ya? Udah tahu orang meninggal, ya kan? Kira-kira kenapa itu terbentuk? Gak tahu ya. Emang gak tahu dan emang semua orang juga di keluarga gue juga pernah bilang kayak, Kamu tuh waktu kecil tuh seharusnya kamu belum tahu tuh yang namanya mama kamu meninggal pada saat umur enam tahun kelas satu SD gitu. Oke. Akbar dewasa melihat Akbar enam tahun sekarang bagaimana? Hmm, ya gak tahu. Mungkin gue ngerasa gue dewasa sebelum waktunya sih. Kayaknya ya. Itu baik atau buruk? Enggak. Ya, satu sisi bisa baik, di satu sisi bisa buruk. Baiknya apa? Baiknya gue jadi lebih belajar menghargai orang sih. Karena kalau misalnya dari kecil gue udah mulai menghargai yang namanya orang yang bantuin kita, yang namanya temen. Karena gue ngerasa ya take and give itu ada gitu. Dan hari ini saya menghargai karena Akbar telah mengkomunikasikan sesuatu sama saya. Gila, 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 iring mobilnya. Kok bisa sih? Dari ekspresi sebenarnya. Saya lihat ekspresinya wajah dari Akbar, reaksinya. Ekspresi? Oke, ekspresi apa? Facial expression tentunya. Oke, gue cuma ngomong ya, emang kejadian gue sih. Tapi kan, mas gak mungkin tahu yang ada di sini. Kan getutup. Tapi dikasih tahu sama wajahnya gimana dong. Nah, karena sudah membantu eksperimen ini, ini semua boleh diberpulang. Nanti dicoba sama mekaniknya kali ya. Kok bisa ya? Hebat. Saya punya eksperimen lagi bersama Akbar, pemirsa. Tapi melibatkan sesuatu. Tapi jangan di sini. Oke. Kita pindah ya. Nanti latihan sendiri sama timnya, sama mekaniknya. Ini masih penasaran gimana caranya. Luar biasa, luar biasa. Bagaimana saya dapat mengetahui warna mobil apa yang dipilih oleh Akbar tadi? Manusia tidak bisa tidak berkomunikasi. Bahkan di saat kita menceritakan hal-hal yang tidak ada hubungannya seperti Akbar tadi. Saya tinggal melihat respon apa yang diberikan dari reaksi mikro Akbar. Dan dari reaksi mikro ini, yang perlu saya lakukan adalah mencocokkan warna apa yang dipikirkan oleh Akbar. Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!